Kata kunci kita adalah bagaimana caranya agar fenomena ISIS, kejadian seperti ISIS tidak terjadi di Indonesia. Saya setuju, awal dari segalanya adalah manhats takfiriyah itu tadi. Jadi pemikiran mengkafirkan orang di luar keyakinannya. Sehingga orang yang takfiriyah ini pekerjaannya mengkafirkan orang Islam. Ini bedanya wali Songo, wali Allah dengan wali Jenggot itu di sini. Nah ini kalau sudah kena takfiriyah tadi, ini bubar semua Pak. Sehingga pengerusakan adalah bagian dari ibadah. Sedikit-sedikit kalau melakukan ini kafir dan sebagainya. Mauludan kafir. Tapi saya tidak pernah percaya mauludan itu dikafirkan karena yang mengkafirkan itu adalah negara yang setiap tahun memperingati kerajaannya. Apa bedanya memperingati raja dan memperingati Rasulullah SAW? Kan lebih agung memenduskan. Nah, tapi karena sekarang bukan ketuhanan yang maha esah, tapi keuangan yang maha kuasa. Maka ini merayap sampai mana-mana dijadikan agitasi oleh para teroris untuk terus melawan negara. Mestinya NU Muhammadiyah yang dimodali oleh negara untuk memberesi ini. Karena mereka yang kasar itu dimodali oleh asing. Jadi tidak usah kita anti asing sementara kita menerima uang asing. Yang tidak asing, yang betul-betul made in Indonesia, itu NU Muhammadiyah. Jadi mentan Elnander itu kita buang. Jadi gerakan anti teroris harus Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dalam konteks keindonesiaan. Sementara di luar negeri, ya biar seperti itu. Memang orang Arab itu sulit, Pak. Orang Arab itu sulit. Kising dan killing itu sulit dibedakan. Mana rangkulan, mana perang. Jadi jangan kita membuat budaya Arab, ambillah Islamnya. Bukan budaya dan transnasionalnya. Kalau transnasionalnya dia bermakna politik. Dan politik adalah hak warga negara di satu tempat. Sementara Islam adalah universal yang rohmatan. Dan alam kami. Terima kasih. Terima kasih.